Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran tentang dasar-dasar logistik. Perlu saya sampaikan bahwa dasar-dasar logistik ini, manajemen logistik ini adalah dasar kita untuk melanjutkan manajemen-manajemen pada manajemen logistik. Oke, mari kita sama-sama mempengobikan slide yang selesai saya sampaikan, slide yang sudah saya dibuat. Ini dasar-dasar manajemen logistik. Yang pertama adalah definisi bahwa logistik adalah proses merencanakan, menerapkan, dan mengendalikan yang efektif, efisien, dari aliran dan penyimpanan bahan baku persediaan dalam proses dan barang jadi yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Ini adalah definisinya. Banyak definisi-definisi lain, tetapi salah satu definisi yang paling cocok bagi saya adalah titik bisnis ini yang diambil oleh Broslok. Latar belakang manajemen logistik atau dasar-dasar logistik ini yang pertama bahwa kita tahu bahwa persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi ini menuntut perusahaan untuk menyusun kembali strategi dan sistem logistik dalam perusahaan. Kemudian esensi dari persaingan terletak pada bagaimana perusahaan mengimplementasikan proses dalam menghasilkan produk baik, barang atau jasa yang lebih baik, lebih murah dan cepat dibandingkan kesaingnya. Untuk itu sebuah perusahaan harus dapat memperbaiki kinerja sistem logistiknya agar dapat bersaing, terus bersaing dan mengalami kemajuan. Kemudian perusahaan harus mempertimbangkan masalah logistik agar dapat memastikan bahwa logistik mendukung strategi perusahaan. Jika fungsi operasional mendukung daripada strategi perusahaan secara keseluruhan, maka logistik harus mendukung strategi fungsi operasional. Sebaliknya jika fungsi operasional tidak mendukung strategi perusahaan, maka operasional perusahaan akan terhambat seperti produksi yang terlambat, karena ketiadaan bahan baku yang akan berimbas pada konsumen. Berikutnya adalah bagaimana sistem manajemen logistik itu, ini dasar-dasarnya para penonton, manajemen logistik itu biasanya terwujud apabila ada suatu sistem. Nah sistemnya itu apa? Sistem manajemen logistik ini diharapkan mampu mengkoordinir kegiatan logistik secara terpadu di dalam perusahaan. Kemudian manajemen logistik biasanya diarahkan dan diawasi dari berbagai kegiatan dalam bagian yang ada dalam perusahaan. Bila terjadi kerancuan, hak, bewenang, dan tanggung jawab akan mengembatkan terjadinya pemborosan yang sering menghambat tercapanya tujuan logistik itu sendiri. Kemudian kita lihat apa faktor-faktor sistem logistik itu, ini yang utama adalah pengumpulan. Dalam arti pengumpulan yang dimaksud di sini adalah pengadaan, adalah kegiatan pengumpulan sejumlah barang dari sebagian barang yang ditunjuk punah penjualan akhir pada konsumen. Jadi ini adalah pengumpulan ini. Jadi pengumpulan yang dimaksud adalah kegiatan mengumpulkan sejumlah barang. Kemudian faktor logistik yang lain adalah penyimpanan. Jadi ada pengumpulan, kemudian penyimpanan. Penyimpanan yang dimaksud adalah kegiatan yang berkonsentrasi pada penyimpanan barang. Jadi dari menyebkan operasional ini, faktor logistik ini sangat menentukan di dalam manajemen operasional. Kemudian faktor sistem logistik lainnya adalah masalah transfer. Transfer adalah suatu mekanisme transformasi dari suatu atau beberapa macam barang yang harus diubah bentuknya secara fisik guna menunjang transaksi. Jadi barang-barang itu harus kita transformasikan dari suatu beberapa macam barang yang harus diubah. Nah ini boleh. Kemudian penyebaran. Nah bagaimana penyebaran logistik ini? Ini penyebaran adalah kegiatan menempatkan produk disesuaikan dengan jenis klasifikasinya pada tempat tertentu yang tepat. Waktu dan tempat yang tepat. Ini penyebaran. Jadi kalau kita waktunya tidak tepat, tempatnya tidak tepat, ini akan membuat pemborosan pembiayaan pada manajemen operasional. Faktor yang berikutnya adalah pada sistem logistik, pembiayaan. Nah ini tak kalah pentingnya pembiayaan ini. Pembiayaan adalah anggaran keuangan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan guna melaksanakan kegiatan logistik. Jadi ini, pembiayaan ini bisa kalau faktor lain itu bagus, maka pembiayaan akan minimal. Tapi kalau faktor-faktor yang lain itu kurang begitu bagus, termasuk logistik ini, ya kan ada pemborosan. Dan yang berikutnya adalah komunikasi. Adalah penyampaian ide, konsep, gagasan, informasi, TKA, ke arah hasil hair yang diharapkan. Komunikasi juga digunakan di antara saluran transaksi dengan saluran logistik dalam hal serupa kuantitas, lokasi, dan waktu. Jadi kita harus memberi informasi, komunikasi, bagaimana kuantitas, lokasi, waktu, dan sebagainya. Ini harus jelas di dalam logistik itu. Dan berikutnya adalah unsur-unsur manajemen logistik itu adalah struktur fasilitas. Fasilitas ini sangat menentukan. Jaringan fasilitas yang dipilih merupakan suatu hal yang sangat fundamental bagi hasil akhir logistiknya. Jumlah dan penaturan fasilitas yang dioperasikan dalam perusahaan mempunyai hubungan langsung dengan kemampuan pelayanan terhadap penggunaan akhir produk, barang, serta terhadap biaya logistiknya. Jadi ini struktur fasilitas. Dan yang berikutnya adalah transportasi. Transportasi ini sangat menentukan adalah logistik. Dalam suatu jaringan fasilitas, transformasi merupakan suatu mata rantai penghubung. Hampir setiap perusahaan, dari ukuran apa saja, mempunyai manajer lalu lintas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan program transformasinya. Tiga alternatif untuk mengetapkan kemampuan transportasi. Pertama, armada peralatan swasta dibeli atau disewa. Jadi kalau kita perusahaan itu, kalau memang alatnya besar, barangnya banyak, yang harus diangkut ya kita harus menyewa. Atau dibeli. Tapi biasanya banyak perusahaan besar itu menggunakan sewa. Pihak ketiga. Atau outsourcing. Yang kedua, kontak khusus dari, dapat diatur dengan spesialis transport untuk mendapatkan kontrak biasa pengangkutan. Jadi ada kontrak. Jadi kontrak. Kontrak itu biasanya dengan perusahaan-perusahaan pengangkutan yang sudah mempunyai capability atau sudah mempunyai forecasting ability. Forecasting ability, akhirnya kita bisa melihat seberapa cepat, seberapa kualitasnya bagaimana tentang transportasinya itu. Kemudian ketepatan waktunya juga itu yang harus diperhatikan. Ketiga bentuk transport ini dikenal sebagai prepage atau swasta, contract, and common carriage. Angkutan umum. Ada tiga ini ya. Jadi tiga ini terkenal dengan swasta, kontrak, dan angkutan umum. aspek yang harus diperhatikan dalam transformasi ini yang pertama seleksi fasilitas mengetarkan suatu struktur atau jaringan yang membatasi ruang lingkung atau alternatif transport dan menentukan sifat dari usaha pengangkutan yang tidak diselesaikan. Jadi ini seleksi fasilitasnya itu. Yang kedua biaya pengangkutan fisik. Ini menyangkut lebih daripada ongkos pengangkutan saja antar dua lokasi. Jadi biaya. Ketiga adalah seluruh usaha mengintegrasikan kemampuan transport ke dalam suatu sistem terpatu mungkin akan sia-sia jika pelayanan tidak teratur dan tidak konsisten. Jadi ketiga ini harus diperhatikan. Yang pertama fasilitas kemudian biaya. Ketiga mengintegrasikan kemampuan transportasi itu. Seberapa besar kemampuannya. Kemudian unsur-unsur sistem manajemen logistik itu yang terakhir adalah bukan yang terakhir ini ya persediaan. Ini persediaan ya bukan yang terakhir ya. Kebutuhan akan transport di antara berbagai fasilitas itu didaskerat atas kebijaksanaan persediaan. Jadi kalau persediaan yang banyak yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan. Secara teoretis suatu perusahaan dapat saja mengadakan persediaan setiap barang yang ada dalam persediaan pada setiap fasilitas dalam jumlah yang sama. Akan tetapi jarang perusahaan yang akan melaksanakan persediaan yang semewah itu karena total biayanya sangat tinggi. Jadi persediaan itu biasanya dia sistemnya yaitu just in time. Just in time ini misalnya di suatu produk dia tidak ada tidak akan menyetok barang atau bahan baku. Dia misalnya persediaan baik itu persediaan bahan baku atau persediaan produk itu dia just in time. Jadi dia akan memetamalkan berapa besar persediaan yang harus disiapkan dan berapa produk yang harus terjual. Ya sudah bisa itu untuk perusahaan-perusahaan besar. Dan yang berikutnya adalah komunikasi. Komunikasi adalah kegiatan yang seringkali diabaikan dalam sistem logistik. Di zaman lampau mengabaikan ini disebabkan oleh kurangnya perlataan pengelolaan data dan perlataan penyampaian data yang dapat menengani arus informasi yang diperlukan. Kalau zaman sekarang ini adalah kita dikenal dengan zamannya digital atau sistem informasi digital. Apapun yang ada di perusahaan itu bisa kita lihat berapa persediaan, berapa barang-barang yang terjual, berapa barang-barang yang pada luar saya itu bisa menggunakan sistem informasi. kemudian kekurangan dalam komunikasi pertama informasi yang diterima mungkin tidak betul dalam penilaian tren dan peristiwa. Jadi sekarang ini ada kekurangan-kekurangan informasi itu sistem informasi karena data yang diterima itu tidak betul atau diambil tidak sesuai dengan sampelnya atau mengambil sampelnya itu bukan pada tempatnya tidak ini ya tidak fit fit spell benar tapi salah. Jadi sehingga data yang diambil informasi yang disampaikan yang dikerola itu salah. Oleh karena itu banyak sekali arus logistik itu merupakan antisipasi dan transaksi di masa depan maka penilaian tidak akurat dapat menyebabkan kekurangan persediaan atau komitmen yang berlebihan. Jadi kalau perusahaan itu salah dalam mengambil data dalam mengelola peramalan ini hubungannya dengan peramalan maka data yang salah maka menyebabkan kekurangan persediaan atau kelebihan persediaan. Kedua informasi mungkin kurang akurat dalam hal kebutuhan suatu konsumen. Jadi kadang-kadang di perusahaan itu dia tidak orientasinya pada konsumen atau orientasi ke pelanggan tapi orientasinya pada eksternal ya internal apa yang diperlukan apa yang mudah tidak berdasarkan konsumen atau tidak berdasarkan kebutuhan pasang membuat sebuah produk memproduksi sebuah produk tidak berdasarkan kebutuhan konsumen. kemudian unsur-unsur sistem manajemen logistik itu pengelolaan dan penyimpanan ini yang terakhir ini pengelolaan dan penyimpanan yang juga merupakan bagian yang integrasi dalam sistem logistik tetapi tidak cocok dengan skema struktural dan komponen-komponen yang lain. Pengelolaan dan penyimpanan menembus sistem ini dan langsung berhubungan dengan semua aspek operasi. Pengelolaan ini menimbulkan banyak sekali biaya logistik lihat dari pengeluaran untuk operasi juga pengeluaran untuk modal. Ini yang terakhir kemudian misi logistik logistik itu mempunyai misi adalah mengembangkan suatu sistem yang dapat memenuhi kebijaksanaan layanan dengan biaya pengeluaran serendah mungkin. Sistem logistik terutama menyangkut sokongan terhadap pembuatan atau manufacturing dan operasi pasar. Apa prestasi logistik itu? Prestasi logistik itu ada tiga. Yang pertama IPability adalah menyangkut kemampuan perusahaan untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan material atau produk. Jadi IPability menyangkut kepersediaan umumnya makin rendah frekuensi pengeluaran stok yang direncanakan. Kemudian capability prestasi logistik ini menyangkut jarak waktu antar penerimaan suatu persenan dengan pengantaran barangnya. Ini menyangkut juga kecepatan pengantaran dan konsistennya waktu tertentu. Ini ada capability sedangkan mutu adalah menyangkut seberapa jauh baiknya tugas logistik secara keseluruhan yang dilaksanakan. Jadi ada tiga prestasinya IPability kemampuan perusahaan untuk secara konsisten memenuhi kebutuhan material atau produk kemudian capability dan quality. Nah biaya logistik ini hendaklah dipandang sebagai pusat biaya karena ketiga capability yang tinggi capability yang cepat dan konsisten dan quality yang tinggi itu adalah hubungannya dengan biaya semakin tinggi masing-masing aspek ini dari total prestasi makin tinggi masing-masing aspek ini semakin besar biayanya. Jadi kalau capability capability dan mutu reality ini semakin tinggi biayanya juga semakin tinggi. Keseimbangan sistem logistik biasanya perusahaan akan mendapatkan bahwa hubungan yang terbaik antara prestasi logistik dengan biaya itu adalah hubungan yang berimbang antara prestasi yang layak dengan keluaran biaya yang relastis. Oke, sekian materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti ini sebagai dasar kita untuk memahami menganalisis manajemen logistik berikutnya. Yang ini adalah materi, yang ini adalah awal dari dasar-dasar manajemen logistik. jangan lupa setelah menonton video ini untuk like dan subscribe. Sampai ketemu dengan video berikutnya. Saya